Intinya adalah kita berproses, itu memang mulai dari bawah ya Pak, itu sebenarnya. Laih dari pada saya di komplain banyak, kan biaya komplain, biaya reparasi itu kan nggak sedikit Pak. Nah akhirnya terus oke kita ketemu, oh oke. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Hai halo MPT Clovers, saya sekarang berada di daerah Mboja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, untuk kunjungan ke Global Home Solution. Seperti apa di dalam pavre ini? Yuk kita lihat. Selamat siang buat ini. Selamat siang Pak Edi. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kita ingin ngobrol-ngobrol tentang pabrik, ternyata cukup besar tadi saya klinik-klinik. Ya 1,2 hektare. 1,2 hektare. Sejarah berdirinya seperti apa sih? Dari mulai kapan dan awal mula punya ide membuat seperti itu? Pertama, kita berdiri tahun 2008. Nah ya intinya kita memanfaatkan booming, ini ya Pak ya. Boomer untuk furniture. Pada waktu itu ya. Ya, jadi booming untuk furniture, kemudian kita mengisi. Waller itu punya, dia tuh kayak pengisian shopping mall gitu. Dia property company juga. Terus kita mengisi di sana ya sekitar sampai saat ini sekitar 4 plus 1 warehouse. Jadi ada 4 shopping mall plus 1 warehouse. Jadi itu dia komplit dengan kayak cafe. Jadi kita juga supply untuk mengisi cafe-nya juga. Terus jenis produk furniture itu apa saja? Kalau saya lihat tadi banyak-banyak ya ternyata. Kita, kalau kita bagi secara garis besar ya meja, kursi, kemudian tempat tidur, kemudian ya kayak living room gitu lah Pak. Misalnya kayak bedroom gitu kan. Yang komplitnya kan kalau ada tempat tidur berarti ada bedside, ada tallboy, ada dressing. Headboard-nya nih, ini pakai MBTEC Camaro MB-9001. Kemudian ada mirror, kemudian seperti itu. Terus ada juga kita jual misalnya untuk order juga, untuk bar. Untuk ordernya kita pakai kayu jati gitu. Jadi kita jalan juga melihat bagaimana proses produksinya, tapi secara garis-garis seperti apa Pak Pak? Seperti pada umumnya ya Pak ya, untuk furniture itu kita mulai, kita kebetulan tadinya, itu nanti mungkin kita ini ya, apa saya singgung sekalian saya bicara, tadinya kita kan cuma beli semuanya dari Jepara. Terus kita proses di sini, kita gisi, kemudian kita proses, jadi produk jadi, kemudian kita kirim. Tapi, cita-cita kita atau targetnya kita itu semua kita produksi di sini, ya dalam artian bisa mencapai 90% sejak dari solbot, sejak dari kayu basah. Nah, saat ini sudah tercapai, cuman belum 90%, masih antara 50-60%, yaitu kita mulai solbot, kayu basah. Terus kemudian kita ada kilim, kita mengoperasikan dua chamber, yang satu chambernya itu 40 meter kubik ya. Terus kemudian kering, kemudian kita treatment di sini Pak, supaya tidak ada bebas dari borer, bisas dari hama, kuat, pakai MC, ya jamur, pakai MC yang betul-betul itu dia well dry gitu, seperti itu. Jadi benar-benar kering ya? Iya, terus kemudian masuk ke mesin kita, kita produksi, kita assembly sendiri, kita sanding, kemudian kita policing. Ada yang harus pakai upholstery, kita job ya, kita job di sini, seperti itu semuanya. Itu sekitar saat ini sudah mencapai 50-60%, artinya 50-60% yang mulai dari solbot ini, sisanya masih kita ini. Pertimbangan ini, ya apa istilahnya pertimbangan karena kita belum mampu kapasitas kita, seperti itu. Jadi sebenarnya perbedaan, perbedaannya mungkin kualitasnya lebih terjadi. Oh iya, dan kita nggak tergantung dengan Pak. Betul. Kan kalau kita bikin sendiri kan kita menyesuaikan mulai dari awal itu, kita production planning, timeline-nya kita sudah bisa atur. Tapi kalau dia dari Jepara kan, kita nggak bisa dong Pak mengendalikan mereka. Mereka mungkin mengerjani orang lain, mereka mungkin sibuk seperti apa, seperti apa gitu. Jadi mengurangi ketergantungan aja sebetulnya. Tapi sebenarnya untuk yang dari Jepara, ada QC-nya di sana langsung. Mungkin orang lain, dia kayunya kan tidak kering, nggak apa-apa. Kalau kita kan nggak bisa. Kita cek pakai MC, MC tester kita. Kita udah ada ketentuan. Tapi kita maunya kayunya kering, itu satu. Kemudian yang kedua konstruksi. Misalnya dowel. Dowel kan harus ada ukurannya. Misalnya dia pakai skru, skru-skru-nya itu juga harus ada ukurannya. Kualitas skru-nya seperti ini. Kan nggak bisa yang dia bingkong atau apa gitu. Jadi udah ada ini, betul-betul kita jaga. Ada ketentuan spesifikasinya itu ya? Bagaimana part-partnya itu ya? Itu yang membedakan. Kayu kita pakai tiga, Pak. Saat ini pakai tiga ya, secara garis besar. Yaitu Mauni, itu masih paling besar. Kemudian Mindy atau Jawa Up. Kemudian Garujati. Untuk penggunaan di sana dengan cuaca di sana nggak ada masalah? Oke. Karena kita ada ketentuan harus well-dry ini tadi, Pak. Harus benar-benar kering. Terus ada ketentuan lagi kebelnya, konstruksinya. Jadi dia saling mengengkapi, Pak. Kualitas kayunya sendiri kekeringannya dia harus cukup, harus benar-benar kering. Kemudian tebalnya dan kemudian konstruksinya. Atau, oh konstruksi ini nggak bisa seperti ini. Karena kita kan ada konstruksi yang dia pakai mekanisme. Jadi misalnya dia yang lift up atau dia cuma butterfly biasa atau dia fix. Nah, seperti itu dia beda. Konstruksinya beda dengan ketebalan yang kita menyesuaikan. Tapi, poinnya itu adalah kita punya desain bagus. Desain dulu, Pak. Kemudian dari desain, kemudian kita melihat konstruksinya. Nah, desain oke. Konstruksi oke. Looksnya juga kita harus lihat. Dia fungsi atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah price-nya. Jadi, bisa nampak dia konstruksinya bagus tapi dia kaku. Dilihat dia nggak enak. Terus, dia konstruksi bagus, Pak. Dilihat bagus. Harganya nggak bisa. Karena kan sebetulnya furniture itu kan bukan sesuatu yang istimewa. Bukan scary ya, Pak. Jadi, nggak seperti art. Dan pilihannya banyak. Banyak. Apalagi sekarang banyak bentuk-bentuk yang dia misalnya dari produk dari Cina. Kita diserang dari produk dari Cina itu kan dia murah. Dia lux, Pak. Cina itu kan menjual lux, bukan konstruksi. Tapi ya sebetulnya kalau konstruksi terlalu kuat kan malah nggak beli-beli, Pak. Nggak usah-rusah. Konstruksi kuat yang kita maksud itu adalah tidak ada injuri, Pak. Tidak akan melakukan, tidak damage ketika melukai. Ketika digunakan. Intinya kan begitu, Pak. Jadi, keamanan safety-nya itu ada. Jadi, ada ergonominya segala macam ya untuk bentuk tubuh dan sebagainya. Teknologi dan inovasi mungkin tadi sudah ini ya. Kalau teknologi, kita belum pakai mesin CNC, Pak. Tapi memang kalau saya lihat, furniture terutama di kayu kan lebih ke kraft, kerajinan. Artinya, ada perbedaan sedikit. Mungkin... Ribuan ya, Pak. Kita kan bisa berapa kontainer itu yang ini. Nah, itu maksudnya lebih cepat itu produksinya. Berapa banyak karyawan di sini dan berapa bagian yang ada di sini? Kita kalau berapa banyaknya, kita itu more endless ya, Pak. Maksudnya kita nggak selalu stabil sama. Karena namanya furniture kan, itu seperti itu ya, antara 100 sampai 150. Bagiannya? Bagiannya kita ada bagi, kita sebut aja bagian kilang yang rusik kayu itu. Terus dari situ kemudian, kita ada bagian produksi itu, kita ada prosending, jadi yang bagian namplas ini. Ada bagian mesineri itu operator mesin. Kemudian ada bagian assembly itu yang mendirikan, yang merakit. Terus nanti, merakit di sini. Oh, dari sana sudah jadi seperti ini. Habis merakit, kemudian di sanding ini, Pak, sanding kasar ya, raw material sampai kemudian halus dia, siap halus oke, lolos QC. Kan masing-masing ini ada QC-nya, Pak. Nah, lolos QC baru masuk ke policing, policing-nya kan macam-macam. Ada macam-macam. Ya, macam-macam aplikasinya kita sesuaikan, kemudian di situ juga ada QC-nya juga. Nah, dari situ, dia akan masuk dua, apakah langsung pergi ke bagian pemasangan aksesorisnya. Aksesoris itu kayak kaca, kayak handle, kayak reel, dan lain sebagainya. Atau dia langsung ke upholstery. Gitu. Tidak usah ke situ, tapi dia ke upholstery dulu. Atau dia ada dipasangi apa, baru kemudian dia ke upholstery ke bagian jok. Oh, ini yang tadi ya, Pak. Jadi ini pemasangan busa atau pemasangan pembungkusan lapisan ya? Iya, semua untuk upholstery, pengerjanya begini. Semua yang dari pasang wedding, pasang fair, dupa, terus cover, jahitnya juga di sini. Ini ternyata pake fair, jadi buat duduk enak banget ya. Enggak belesek. Nah, udah. Jadi terus dia ke bagian packing. Otomatis itu QC dulu semua ya, Pak. Ada banyak QC, ada apa-apa. Jadi tiap bagian ada QC. Jadi tidak lolos sini ya, gak kesana. Enggak, balik lagi, Pak. Nah, mengenai pembungkusan jok. Kalau MBTEC itu memang belum ada tandingannya ya, Pak. Termasuk harganya. Tapi kalau dari sisi kualitas memang masih tidak ada tandingannya. Untuk ini dan itu masih the most popular, most request ya. Yang diinginkan. Kadang saya kalau produksi MBTEC itu bukan ketengan, Pak. Maksudnya sekali misalnya kita produksi 50 pieces warna ini, MBTEC warna ini. 50 pieces warna ini, MBTEC warnanya ini. Maksudnya warna itu catnya ya, Pak. Kemudian MBTEC-nya ini. Jadi bukan satu-dua gitu. Bagaimana awalnya ibu kenal MBTEC atau bagaimana pemintaan dari customer atau dari sana menunjuk MBTEC? Dulu kan, kita kan jujur kan, namanya orang jual, Pak. Pasti kan berusaha ingin mencari, Nek iso barang, Nek iso, Kok bosa jual ya? Apa kalau bisa? Aku iso, Bu. Iya. Kalau bisa, Beli materialnya itu dia harganya terjangkau, Sehingga saya bisa jual murah, Tapi kan nggak semua barang ini kotok, Pak. Misalnya satu contoh, Kalau saya hanya sekedar buat top in line, Buat atasan top itu, Mungkin saya pakai, Mungkin oke. Brand line. Iya. Tapi, Itu kalau saya pakai buat jok, Pembeli saya nggak mau. Ada komplain, Ada ini, Lain daripada saya di komplain banyak, Yang mending sekalian saya ini. Kan biaya komplain, Biaya reparasi itu kan nggak sedikit, Pak. Nah, akhirnya terus oke, Kita ketemu. Oh, oke. MBTEC. Kuat. Terus ya, Kuatlah dia ya. Enak di, Pemasangannya juga, Pemasangannya juga dia bagus, Terus stabil, Enak dan, Ya selama ini nggak ada komplain. Kalau misalnya, Ada reparasi gimana itu prosesnya? Reparasi gimana? Misalnya ada komplain misalnya. Di sana? Iya. Ada beberapa hal yang bisa di repair di sana, Ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa kita ganti. Ganti baru? Iya. Itu ya yang merepotkan. Iya, betul. Dan lagian, Buku sebetulnya bukan masalah repot ya, Pak. Nama baik ya, Pak. Mungkin tantangan ke depan, Kita masuk persaingan global ini kan juga masuknya barang-barang import dari Cima dan sebagainya lah. Bagaimana tantangan ke depan menghadapi? Tantangan ke depan itu, Ya sebetulnya, Sebetulnya kita itu memang bicara sama siapa kita nggak ngerti. Ya sebetulnya itu memang di sini hidup sendiri gitu ya. Dalam tanda kutip kan seperti itu. Ya artinya ya, Satu, Kita pakai standar umum seperti ini, Pak. Cara berpikir seperti ini. Karena furniture itu banyak, Yang ini ya satu dari sisi kita meningkatkan efisiensi, meningkatkan proses produksi kita itu bagaimana sih supaya tetap menghasilkan barang yang berkualitas, Karena itu juga nama baik, Tapi juga dengan harga yang bisa terjangkau, yang bisa kompetitif, yang bisa bersaing dengan harga lain. Misalnya ada barung gitu, chat baru, Itu sampai kita bisa berproduksi, itu prosesnya lama. Karena di uji terus? Ya pakai durability, pakai kemudian dia, Kita di sini aja kita simulasi, Pak. Kita taruh di luar, yang satu kita taruh di dalam, kita info-nya seperti itulah intinya. Karena ujung-ujungnya ya kita nggak mau mempertaruhkan nama baik dan kita nggak mau rugi. Orang kadang berpikir pembeli itu berpikir bahwa kita ngawur supaya dapat untung. Bukan, kita malah jadi, jadi hancur kalau ngawur gitu. Nggak, nggak seperti itu konsepnya. Terus, apa, desain-desain, kita selalu memperkenalkan produk baru. Kita selalu new, saya kemana-mana, jadi kita tipe-tipe orang yang kreatif, Pak. Jadi saya kemana-mana itu selalu, idenya itu selalu ini. Mencari model baru. Ya, terus kemudian kita coba buat kita ini. Itu nggak berhenti di modelnya ini. Karena saya tahu itu pasti mati. Gitu, seperti itu. Terus bergerak, terus ini. Terus kemudian skill-nya anak-anak itu. Ini kaitannya sama proses, itu kita tingkatkan baik untuk technical skill-nya mereka maupun soft skill-nya mereka. Luar biasa, Trio. Wah, benar luar biasa. Pencerahannya ini bisa dicontol juga. Nah, demikian tadi, liputan di Global Home Solution yang memberikan cukup banyak pengetahuan tentang pabrik fungitur kualitas ekspor. Sampai jumpa di liputan lainnya. 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 Terima kasih.